Akibat ditipu, Buruh Halpot perusahaan jasa, desain, rekayasa, dan konsultasi asal Inggris membongkar habis tentang boroknya, Jis? Apakah ini akhir dari elektabilitas Anis? Standar FIFA itu yang menentukan FIFA. Bukan PSSI, bukan siapapun yang disitu. Kita hanya memperbaiki, meningkatkan semua. Tapi hari ini kita bisa lihat setelah ribut-ribut soal Jis, setelah ribut-ribut soal Jis gak sesuai dengan standar FIFA dan mau direnovasi oleh pemerintah, Buruh Halpot menghapus Stadion Jis dari portofolionya. Mereka gak mau ngakui gitu, dihapus dari website-nya. Jadi cuma ada Stadion Tottenham dan Stadion di Amerika dan lain-lain gitu. Di London juga ada tuh Stadion Picket dan sebagainya. Atau bangunan-bangunan hotel atau apa gitu ya. Jadi Stadion Jis yang semula itu ada dalam portofolio Buruhapol di website-nya, sekarang udah dihapus. Mereka gak mau ngakui. Ini gara-gara pendukungan. Dramanya di mana? Justru sekarang, menurut saya, pendukungnya Anis termasuk Surya Chandra membuat drama. Drama jadi korban seolah-olah Anis terhizolimi dalam Jis. Mindsetnya kok kopla. Jakpro sebagai pengelola Jis sudah mengakui. Halo, kembali lagi dengan saya Nana Janiago di channel TV Juna. Wah, Buruhalpot hapus Jis dari daftar karya? Monggar borok Jis belum standar FIFA dan rawan? Hei, Anis malah ngumbat? Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Perusahaan jasa desain, rekayasa dan konsultasi asal Inggris, Buruhalpot, memberikan pernyataan klarifikasi seputar polemik pembangunan Jakarta International Stadium atau Jis. Dalam beberapa pekan belakangan ini, Jis menjadi stadion yang paling disorot usai dicalonkan untuk jadi venue Biala Dunia U17 2023 yang akan digelar di Indonesia. Akan tetapi, Jis dinilai masih memiliki kekurangan seperti akses jalan dan lahan parkir sehingga belum layak untuk menggelar pertandingan internasional. Sejumlah pihak yang terlibat dalam pembangunan Jis pun mendapatkan sorotan, salah satunya Buruhalpot. Karena polemik yang terus membesar, perusahaan tersebut lantas memberikan klarifikasinya. Dalam pernyataan resmi yang diterima oleh Kompas TV pada Minggu 9 Juli 2023, Buruhalpot menegaskan mereka tidak dimintai dan tidak pernah mendesain Jis. Perusahaan yang berdiri sejak 1976 itu juga menyatakan sama sekali tidak terlibat dalam pekerjaan konstruksi apapun di Jis. Namun, Buruhalpot mengaku memang dimintai oleh Jakarta Konsultindo atau JAKON untuk membuat panduan desain serta memberikan jasa konsultasi mulai Desember 2018 hingga Maret 2019. Pelingkuh pekerjaan mencakup persiapan untuk pembuatan panduan desain, penilaian untuk soal teknis dan komersial, konsep rencana induk untuk area di sekitar stadion, serta peta jalan implementasi proyek. Terlebih selama masa pembuatan panduan itu, Jakon memastikan agar desain seluruh aspek yang berkaitan dengan standar FIFA terpenuhi. Buruhalpot kemudian juga diminta untuk meninjau konsep desain yang disiapkan oleh pihak lain. Dan ternyata, konsep tersebut tidak sesuai dengan panduan konsep desain orisinil dari Buruhalpot. Lantas di akhir pernyataan mereka, Buruhalpot menyatakan perlu untuk memberikan klarifikasi ini agar publik tahu apa peran mereka dalam pembangunan Jis. Sebelumnya, memang Jakarta International Stadium atau Jis sempat menghilang di web Buruhalpot. Namun muncul kembali dengan pernyataan baru bahwa Jis memang belum terverifikasi atau belum sesuai dengan standar FIFA. Ya, saya kira apa yang menjadi temuan-temuan terbaru saat ini adalah sangat patut dicurigai merupakan tindak pidana korupsi. Pembangunan tidak sesuai dengan standar dan konsultan tersebut, menjurut nama Jakarta International Stadium di dalam websitenya yang biasanya diisi oleh testimoni-testimoni stadion apa saja yang berhasil dibangun di dalam kontrol dan juga konsultasi pihak Buruhalpot. Setidaknya para penegak hukum harus segera mengintervensi kasus ini dan mencari orang yang patut dipersalahkan dan dijadikan tersangka karena apa yang menjadi kriteria yang dimiliki dan disarankan oleh pihak konsultan tidak diikuti sama sekali. Selain itu, Anis Paswiran yang juga bertanggung jawab atas pembangunan Jis sudah masuk pada konteks penipuan dan bisa jadi diringkus karena sudah secara jelas melanggar aturan-aturan yang ditulis atau yang disarankan oleh pihak konsultan asing tersebut. Sebenarnya ini sudah menjadi kesalahan berulang karena mengingat Formula E, kita juga melihat bagaimana ada uang yang keluar ke asing namun ternyata hanya menjadi beban buat rakyat Jakarta. Masalahnya pihak penegak hukum saat ini kayaknya lagi main mata sama Anis Paswiran dan kelihatan banget sedang tidak mau mengurus hal-hal yang sifatnya berkait dengan tidak pidana kriminal korupsi. Kelihatannya KPK dan kejaksaan aku sedang tidak tertalik untuk menyinggol capres itu. Padahal sudah banyak lho kasus-kasus yang dibiarkan menguap begitu saja dan masih teringat karena terekam oleh media online dan juga rekam jejak digital. Ngawur, kalau penegak hukum itu ternyata hanya bertapuk sebalah tangan. Jadi, bagaimana menurut Anda? Para pendukung Anis ini sungguh tidak punya malu. Stadion Jis yang disebut sebagai maha karya Anis nyatanya hanyalah program abal-abal yang dipenuhi dengan skandal. Tapi anehnya, ketika mau direnovasi malah dituding mau dipolitisasi, ngawur. Ada tuduhan ini politik ya biarin aja sih gak mau pusing kalau saya kan kerja profesional, saya lakukan yang sesuai dengan tentu standar-standar yang memang ada. Saya dan saya bukan jadi bagian orang yang mempolitisisi daripada olahraga. Track record saya di olahraga udah cukup lama lah. Di basket, di sepak bola, apa segala. Enggak lah. Sudah ada niat. Niatnya apa? Drama. Bahwa Jis ini tidak layak standar pipa. Gue renovasi, gue lah yang bangun ini jadi bagus. Gue lah yang bikin disitu jadi hebat. Ada latar belakang dirinya untuk apa? Untuk 2024 nanti saya kira itu. Drama puncaknya adalah Pak Basuki bersama Pak Erick Thohir membawa rombongan wartawan ke dalam Jis. Lalu udah tiga menteri tambah nih. Berlulah di seorang vendor untuk berbicara tantang rumput dengan foto yang sedemikian rupa. Dramanya di mana? Justru sekarang, menurut saya, pendukungnya Anis termasuk Surya Chandra membuat drama. Drama jadi korban seolah-olah Anis terjolimi dalam Jis. Mindsetnya kok koplak. JAKPRO sebagai pengelola Jis sudah mengakui ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Terutama masalah akses penonton. Ini untuk keselamatan penonton. Dan memang untuk rumput yang ada di Jis hari ini itu nggak sesuai standar. Sehingga semuanya harus dibongkar. Ganti semua, ganti total. Gila ini. 5 triliun loh. Rumputnya nggak sesuai standar. Halo? Kembali lagi dengan saya, Nana Cariago di channel TV Jurnal. Borot Jis dibongkar habis. Erick Tohir skagmat loyalis Anis, tuding renovasi Jis bersifat politis, mau diperbaiki kok malah mencak-mencak. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Sorotan atas rencana renovasi Jakarta International Stadium atau Jis, Jis, dijawab Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI, Erick Tohir. Menteri BUMN itu tak mau ambil pusing soal rencana renovasi stadion warisan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anis Basvera. Untuk diketahui memang saat ini Jis belum memenuhi standar organisasi Sepak Bola Internasional atau FIFA. Selain masih menggunakan rumput jahitan, Jis juga masih terkendala kapasitas parking dan akses keluar masuk penonton yang terbatas. Pada stadion yang terlota di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara itu, akan menjadi salah satu alternatif tempat penyelenggaran Piala Dunia U17. Event bergengsi FIFA itu dijadwalkan pada 10 November hingga 2 Desember 2023, sebab bentrok dengan agenda Manggung Code Play pada 15 November 2023. Lantas mantan Presiden Inter Milan itu mengatakan bahwa dirinya tidak menjadi bagian dari orang yang mempolitisasi olahraga. Ia menegaskan jika sepak terjangnya dalam dunia olahraga sudah cukup lama, tidak hanya di bidang basket, melainkan juga di dunia sepak bola. Di samping itu, Erick Tohir juga membeberkan bahwa FIFA pastinya lebih mampu menilai kualitas lapangan dan akses keselamatan supporter stadion Jis. Makanya Erick pun tak ambil pusi, bila masih ada yang menuduhnya mempolitisasi olahraga. Selebih selama ini, Jisdik klaim memiliki standar internasional, namun Erick menjelaskan standar internasional tidak sama dengan standar FIFA. Kemudian dia pun mengambil contoh laga FIFA Match Day Indonesia vs Argentina di Stadion Utama Golora Bung Karno di Senayan, Jakarta pada 19 Juni lalu, di mana utusan Argentina sampai ngecek dua kali demi memenuhi standar mereka. Jadi jelas kalau ada persepsi Jis mau dipolitisasi, itu ya jelas logikanya kebalik dong pemirsa. Sekelas laga Match Day aja sampai dua kali pengecekan, apalagi yang itu kelas turnamen kelas dunia kayak piala dunia? Ya, apalagi Erick Tohir mengatakan, pemerintah sendiri mempunyai program merenovasi 22 stadion untuk standar internasional. Tetapi sebelum diajukan, kualitasnya harus diperbaiki. Dia pun mengingatkan momen penyelenggaran Asian Games di GBK pada 2018. Saat itu kata Erick, rumput GBK diganti total. Selain itu juga, ada perbaikan akses. Jadi, apakah Jisdik atau lapangan lain yang diperbaiki yang sudah sejalan dengan program yang dipaparkan ke FIFA merupakan program politisasi? Pastinya pemirsa yang puniman lebih paham mana yang profesionalitas kerja dan mana yang model ngebazzer demi menutupi aib dunjungan mereka? Ya, tak mengirankan sebenarnya melihat situasi semacam ini kerap kali berulang jika berhadapan dengan Anis Basweran. Segala sesuatu yang berbau Anis, tentu sangat menyinggung perasaan para buzzernya yang membabi buta itu. Ya, katakanlah saja salah satu mantan komisaris Anjol Giz Khalifa yang merasai Rancang Jakarta International Stadium ingin direnovasi meskipun telah melampaui standar FIFA. Namun kata Giz, jika dilihat dari standar politik PSSI, maka Giz memang belum layak untuk menggelar pertandingan internasional. Ya, begini ya, para pendukung Capres yang diusung dari Partai Nasabidi. Padahal sudah terbukti bahwa Giz memang belum berstandar FIFA, kok masih saja ngeyat? Konyolnya lagi dia menyidir keras organisasi Persatuan Sepa Bola Seluruh Indonesia atau PSSI yang sudah terlalu bernuansa politik. Ia mempertanyakan standar PSSI dari segi prestasi yang mendunia. Bagi dia, PSSI itu tak punya standar prestasi. Ia menganggap prestasi terbaik tim nasibabola yang terakhir saat nyaris lolos Olimpiade 1976. Setelah itu, Indonesia tak pernah lagi bersaing di pertandingan kelas dunia seperti Olimpiade maupun World Cup. Haaah, entah apa yang merasuki diri loyalis sekaligus fans diehardnya Adis Baswedan ini. Sudah jelas bahwa Stadion Giz itu tidak memiliki kelayakan untuk menggelar pertandingan, tapi masih bisa menyebut PSSI per politik? Ini mah gila! Para pendukung Adis ini sungguh tidak punya malu. Stadion Giz yang bahkan disebut sebagai maha karya itu nyatanya hanyalah program abal-abal yang dipenuhi dengan skandal. Tapi anehnya, masih disebut sebagai karya anak bangsa? Haa, ngawur! Jadi, bagaimana menurut Anda?